Musim kemarau tidak menghambat warga di desa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk tetap produktif mengolah sawah. Para petani desa ini telah menggunakan panel surya untuk menggerakkan pompa air dari sungai. Inovasi sistem pengairan ini mencakup 10 hektare lahan pertanian dan telah berjalan sejak tahun 2019. Pembangunan instalasi dibiayai oleh APBD senilai 300 juta rupiah. Kepala desa Kerincing, Purwanto, mengatakan panel surya tersebut mampu menghasilkan tenaga hingga 6.400 Watt untuk menggerakkan mesin penyedot air selama 24 jam. Air kemudian dialirkan melalui pipa ke areal persawahan milik warga sejauh 450 meter dengan ketinggian 40 meter. Ketika musim kemarau, air tidak sampai sini dari irigasi yang ada di atas. Karena di ujung desa Kerincing ini yang berbatasan dengan temangkung, kita tidak punya irigasi provinsi. Berkat inovasi sistem pengairan ini, produksi padi dan hortikultura dapat dilakukan sepanjang tahun meski menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Selain itu, petani juga bisa memanfaatkannya untuk budidaya ikan. Menjak adanya panel surya, musim kemarau pun bisa tetap bisa nanam. Tapi sebelumnya, sebelum ada panel surya, kita kalau musim kemarau, kita kesusahan karena airnya tidak mencukupi. Selain ramah lingkungan, penggunaan panel surya juga hemat biaya operasional. Iaak desa hanya perlu merawat sistem seperti mengeruk lumpur yang masuk ke bak penampungan. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, Muartakan.